PT. Kereta Api Indonesia menolak memberangkatkan ratusan calon penumpang kereta dari Stasiun Gambir, Jakarta menuju daerah tujuan karena tidak memenuhi dokumen persyaratan. Sejumlah penumpang juga terpaksa dikarantina karena tidak memiliki surat izin keluar masuk Jakarta saat tiba di Stasiun Gambir. Sejak 12 Mei 2020, sebanyak 900 calon penumpang ditolak berangkat dari Stasiun Kereta Api Gambir, Jakarta. Ratusan calon penumpang itu ditolak diberangkatkan karena tidak mampu memenuhi syarat dokumen yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara sekitar 2.000 penumpang lainnya diangkut kereta api luar biasa menuju sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. PT. Kereta Api Indonesia mewajibkan calon penumpang kereta api luar biasa yang akan berangkat dari dan menuju Stasiun Gambir untuk membawa surat izin keluar masuk atau SIKM DKI Jakarta. Kebijakan ini diperlakukan sejak 23 Mei 2020 lalu. Pengecekan dilakukan petugas gabungan di posko saat gas terpadu COVID-19 Stasiun Gambir. Sebelum calon penumpang dipersilakan membeli tiket, petugas memeriksa kelengkapan dokumen perjalanan yaitu surat izin keluar masuk, surat keterangan bebas COVID-19, dan surat perjalanan dinas. Naik kereta api atau tidak? Petugas akan mengkarantina penumpang dari luar daerah yang tiba di Stasiun Gambir dan tidak membawa SIKM. Mereka akan ditesweb selama karantina berlangsung. Sementara itu, sejumlah calon penumpang kereta api di Stasiun Gambir mengeluhkan susahnya mengurus surat izin keluar masuk DKI Jakarta akibat gangguan server website JAK-EVO. Mereka yang harus pulang ke daerah asal untuk bekerja terancam gagal berangkat. Calon penumpang kereta api luar biasa di Stasiun Gambir, Jakarta mengeluhkan kesulitan mengakses website JAK-EVO untuk mengurus surat izin keluar masuk atau SIKM. Pada laman server tertera, masyarakat yang hendak mengurus SIKM dialihkan untuk mengirim dokumen persyaratan melalui email SIKM at jakarta.go.id. Sulitnya mengakses website JAK-EVO membuat aktivitas warga yang hendak berpergian untuk bekerja ke sejumlah daerah terhambat. Calon penumpang mendesak Pemprov DKI Jakarta segera memperbaiki server yang mengalami gangguan. Calon dan call centernya itu sama sekali gak bisa dihubungin. Dan saya juga minta solusinya langsung ke Kuningan. Di Kuningan juga tidak ada solusinya sama sekali. Cuma melalui online aja. Sekarang kalau misalkan melalui online, buat apa? Di sesuatu yang gini, cuma satu kertas yang berbar kot skim gitu doang aja. Manual aja masa mereka gak terima di Kuningan. Suami saya berangkat untuk bekerja, mencari uang, nafkah ke Sidoarjo. Saya mau pulang ke Sidoarjo untuk kerja. Nah ini ngurus SIKM-nya tadi udah nyoba gimana Bu? Ini tadi udah coba berkali-kali tapi susah sekali. Susah sekali masuknya dan bahkan sangat sulit untuk masuk ke itunya. Servernya apa, dalam atau? Iya, bolak-balik begitu lagi. Bolak-balik begitu lagi. Jadi ini sangat-sangat menyusahkan masyarakat yang bagi orang-orang yang mau kerja ke luar daerah. Nah Ibu, disini mau pulang akhirnya ditolong sama petugas? Betul, ya saya kecewa karena saya memang udah waktunya kerja, terus saya mau pulang, tapi gak bisa gitu. Terus jalan keluarnya seperti apa? Peraturannya yang bagaimana yang harus saya taati? Sudah ngakses, cuma kendala di sistem artinya ada perbaikan untuk pelayanan. Kemudian diarahkan ke mana Bapak? Diharakan ke PT SP Balai Wali Kota. Sebagai warga gimana sih Pak, ngerasa terganggu gak sih? Sebenarnya kita dituntut untuk birokrasi seperti itu, tapi dari pelayanan untuk situsnya tidak memadai. Akhirnya kita tergantung dari situ. Surat izin ke luar masuk SIKM menjadi salah satu syarat dari Pemprov DKI Jakarta untuk warga yang hendak berpergian di wilayah Ibu Kota. Kebijakan ini diambil untuk membatasi kegiatan berpergian masyarakat di tengah pandemi COVID-19.